Intro Setelah menunjukkan performa yang luar biasa di ajang Piala Asia baik di timnas senior dan juga timnas under 23 performa squad Garuda kami pikir benar-benar telah membuat rival-rival kita mulai waspada tanya di ASEAN, sorotan juga muncul dari Asia terkhusus, musik timnas U19 kita juga sukses menjadi juara di ajang AFF Under 19 dimana itu berarti squad Garuda punya potensi besar untuk bersaing di kancah Asia dalam beberapa tahun ke depan dengan talenta muda yang kita miliki lantas, seperti apakah sorotan-sorotan yang muncul setelah gelar juara timnas Indonesia yang kembali kita raih berikut ulasan selengkapnya 2013 saat itu timnas Indonesia U19 kita berhasil merengkuk gelar juara Piala AFF Under 19 untuk yang pertama kali saat itu kita muncul dengan generasi yang disebut-sebut sebagai generasi mas timnas yang dipimpin oleh Evan Dimas, Hargianto, Hansamu, hingga Maldini Pali serta Ilham Odin Armain dan kini setelah 11 tahun berselang generasi mas itu bisa saja kembali muncul saat squad Garuda U19 berhasil menjadi juara di ajang Piala AFF U19 dengan coach Intra Safri kembali menjadi manajer di squad Garuda lolos ke partai final usai mengalahkan rival bebyutan kita Malaysia Indonesia harus menghadapi lawan tangguh sekaligus peraih gelar terbanyak bersama Australia di ajang AFF U19 yakni timnas Thailand tapi menariknya meski di ajang U19 Thailand lebih diunggulkan pasukan Intra Safri berhasil menunjukkan jika tim Garuda punya potensi besar untuk merajai ASEAN dimana itu ditunjukkan dengan bagaimana squad Garuda bisa bermain disiplin usai mengambil keunggulan lewat goal dari Chen Shrevan di babak yang pertama skor 1-0 itulah yang kemudian jadi skor kemenangan usai Indonesia berhasil bertahan dari gempuran Thailand di sisa waktu pertandingan mampu mempertahankan skor 1-0 hingga akhir laga dengan dan permainan luar biasa yang membuat para pemain Thailand frustasi Indonesia pun akhirnya menaspikan diri mereka untuk jadi cuara piala AFF U19 gelar ini tentu saja membuat pemain nampak haru tak sedikit dari para pemain skor timnas menangis usai laga yang menggambarkan perasaan bangga sekaligus senang atas seraihan tersebut lihatlah bagaimana Chen Shrevan tak bisa menahan tangisnya setelah berbicara dengan reporter yang mau wawancarainya usai pertandingan meskipun begitu di sisi lain coach Indra Safri juga mengatakan jika ini bukanlah tujuan utama timnas karena menurutnya setelah ini perjuangan sesungguhnya baru dimulai dimana Indonesia U19 ini adalah tim yang ditargetkan untuk masuk ke ajang piala dunia under 20 Indonesia Raja ASEAN Setelah timnas senior dan juga U23 kita berhasil menjadi tim paling sukses di berbagai kompetisi di tahun 2024 seperti jadi tim ASEAN satu-satunya yang lolos ke round 3 kualifikasi piala dunia lolos semifinal piala Asia U23 dan babak 16 besar piala Asia diberhasilan timnas U19 kita untuk juara AFF seolah menastikan jika tahun 2024 timnas Indonesia telah menjelma jadi tim paling sukses di kawasan ASEAN dan itu kenapa sorotan banyak muncul dari media-media luar atas kekuatan baru timnas Indonesia di tahun ini seperti media Vietnam yang ikut menyoroti keberhasilan Indonesia juara hingga media Malaysia dan juga media Thailand yang baru saja melihat keberhasilan timnas mengalahkan tim mereka dalam sebuah cuitan menanggapi kekalahan Thailand atas Indonesia mereka pun menuliskan caption yang cukup menyedihkan saat menyebut jika kekeringan keler terus berlanjut dan memberikan selamat untuk Indonesia Fokus ke Piala Dunia Meskipun sukses menjadi juara di ajang Piala AFF namun kali ini PSSI dan Coach Sintra Safri sepertinya tak ingin terlalu larut pada keberhasilan skuad Garuda karena seperti yang udah dijelaskan AFF bukanlah tujuan utamanya ada tujuan besar dari dibentuknya timnas U19 kali ini yakni meloloskan timnas untuk masuk ke ajang Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile untuk bisa masuk ke Piala Dunia tersebut timnas nantinya harus lolos ke ajang Piala Asia terlebih dahulu dimana untuk bisa lolos ke ajang Piala Asia tersebut akan ada babak kualifikasi Piala Asia Under 20 dimana timnas akan berada satu grup dengan tim Oeste Maldives dan juga Yaman dimana juara grup dan lima tim runner-up terbaik akan lolos ke putaran final Piala Asia dan untuk bisa mendapatkan tiket Piala Dunia Indonesia hanya perlu lolos ke semifinal dimana itu bukanlah hal yang mustahil jika melihat prestasi timnas U23 sebelumnya apalagi timnas U19 kita ini sebenarnya udah disiapkan jauh-jauh hari dimana PSSI menyusun program project Piala Dunia Under 20 meskipun sukses jadi juara Piala AFF dan memiliki peluang besar untuk lolos ke ajang Piala Asia timnas bukan tanpa PR ada banyak hal yang perlu ditingkatkan sebelum ajang-ajang selanjutnya termasuk di kualifikasi Piala Asia dan Piala Asia itu sendiri salah satunya adalah bagaimana timnas U19 ini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata karena saat ada pemain yang cedera kita bisa melihat timnas mengalami penurunan performa dan itu kami pikir bisa sedikit kita astasi dengan masuknya nama-nama pemain baru keturunan seperti Maurice Mohinoke, Tim Gapens, dan satu lagi selain itu PSSI juga harus menjaga mentalitas para pemain biar tidak puas diri karena tujuan lebih besar membutuhkan kerja keras yang jauh lebih keras dengan tantangan yang jauh lebih besar juga kini dengan gelar juara Piala AFF jelas Indonesia telah mengirimkan alarm bahaya kepada rival-rival kita di ASEAN tak hanya itu, Asia juga mulai memperhitungkan timnas Garuda dimana itu telah dibuktikan skuad timnas U23 kita di ajang Piala Asia yang lalu sehingga jika diremehkan timnas bisa saja menghancurkan tim mereka termasuk tim-tim kuat Asia nanti dalam perberuan tingkat Piala Dunia Under 20 jadi itulah cerita dibalik gelar juara timnas U19 dan rencana besar Indonesia menuju Piala Dunia U20 Halo, izin iklan sebentar ya guys jadikan ruangmu bernuansa timnas temukan beragam poster dinding sepak bola dan timnas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu